Hai semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan susu coklat disini Oke teman-teman, untuk kali ini aku akan membuat roti sisir mentega lumer Langsung aja ke bahan-bahannya Siapkan 200 ml susu cair hangat, lalu campurkan dengan ragi sebanyak 10 gram Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan, aduk-aduk lalu biarkan sampai si raginya mengembang Nah sambil menunggu raginya mengembang, sekarang langsung aja kita siapkan tepung cakra Kemudian campurkan dengan gula dan telur Disini saya menggunakan mixer, tetapi untuk kalian yang mau membuat roti ini secara manual juga bisa ya Tahapannya sama aja Nah ini kita nyalakan mixer dengan tahapan yang paling rendah atau speed 1 terlebih dahulu sambil mencampur larutan raginya Ini akan kita tuang secara bertahap Kemudian setelah itu kita naikkan speed mixernya, saya menggunakan speed 3 maksimal ya Lalu tunggu sampai adonannya setengah kalis Kemudian tambahkan margarin Nah kalau sudah begini kita hanya tinggal menunggu saja teman-teman sampai adonannya benar-benar kalis Nah setelah kurang lebih 20 menit saya mixer, adonannya sudah mulai seperti ini teman-teman Sekarang akan kita cek dulu sudah kalis atau belum Cara mengeceknya gampang banget tinggal di tarik seperti ini saja Kalau dia sudah tidak robek atau tidak gampang robek itu artinya sudah kalis Nah sekarang akan kita istirahatkan selama 30 menit Nah sambil menunggu adonannya beristirahat Sekarang kita akan siapkan bahan olesannya terlebih dahulu Nah disini saya menggunakan 30 gram tepung gula atau gula halus Kemudian dicampur dengan margarin atau mentega Kalau mau lebih enak itu dilelehkan sebanyak 60 gram Campur rata seperti ini Kemudian setelah siap nanti langsung aja dioleskan ke rotinya Gampang banget kan? Oke setelah 30 menit beristirahat Sekarang adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Seperti ini Lalu akan kita tekan-tekan seperti ini Untuk mengeluarkan belembung gas yang mungkin terperangkap ke dalamnya Nah ini bisa diuleni sebentar lagi Sampai dia benar-benar kempis lagi seperti ini Nah ini sudah lembut banget ya teman-teman sudah kelihatan Kemudian sekarang bagi-bagi adonan Disini saya menggunakan per adonannya itu adalah 40 gram kurang lebih Nah kemudian kita bentuk adonan menjadi bulat lagi Kemudian untuk loyang disini saya menggunakan loyang seperti ini teman-teman Nah ini langsung dimasukkan aja margarin ke semua bagian dalamnya Biar nanti roti yang dihasilkan itu tidak lengket Oke kalau sudah selesai Sekarang akan kita bentuk rotinya Gampang banget tinggal di rolling pin seperti ini aja Kemudian dilipat seperti ini Gampang banget kan teman-teman Ini adalah bentuk roti yang paling gampang loh Oke dan lakukan semua sampai adonan rotinya habis ya Kemudian langsung aja tata sampai si loyangnya ini penuh Nah lalu setelahnya istirahatkan lagi roti ini selama 30 menit Lalu setelah itu setelah mengembang lagi seperti ini Siap di open dengan suhu 175 derajat celcius selama 15-20 menit Tergantung oven kalian masing-masing Nah untuk kalian yang memakai otang Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong di satu sisi saja Nah setelah jadi seperti ini teman-teman Oleskan margarin sesegera mungkin ke seluruh bagian permukaan si roti Agar nanti kulit rotinya tidak keras Nah sekarang akan kita sobek Ini rotinya lembut banget seperti kapas Bisa kalian lihat sendiri seratnya Ini kita pakai gunting biar rapi Sekarang tinggal oleskan saja bahan olesan yang sudah kita buat tadi Nah ini kalau pakai butter akan lebih enak ya teman-teman hasilnya Kalau butter atau margarinnya keburu membeku Kalian bisa hangatkan lagi Tapi jangan sampai pecah lemaknya Roti ini rekomendasi banget untuk kalian yang gak begitu suka banyak variasi Ini simple tapi enak banget Oke selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh